ini dia Bolo L304 nya ini progress progress-progress pemasangan perakitan pemperdepan patriot ini baru dipresisikan oleh empunya jadi ini kita presisikan dulu biar turun dan naiknya pemperdepan ini rapat jadi jangan sampai istilahnya selisih beberapa mili saja nanti bergantung berpengaruh besar pada kerapian untuk pemper sampingnya kita lihat sudah jadi sudah finish sangat mulus rapi sekali ya potong-potongannya las-lasannya top sekali kita lihat presisi banget tidak ada selang tidak ada lubang ya jadi ini sangat-sangat penting untuk kerapian juga mantep banget ini kita lihat dites lagi oleh mestri biar presisi ya jadi antara pemperdepan dan penutup samping bagian depan ini biar sesuai nutupnya kita lihat mantep banget pas presisi tidak ada selang tidak lebih tidak kurang tokcer untuk yang depan ini kita lihat ini sangat sangat-sangat intinya sangat penting karena nanti kalau sampai ada sisa selang ataupun kelebihan keluar atau ke dalam nanti bisa nyantol kita lihat looknya patriot udah kumisnya udah terpasang ya jadi kemarin kita review gak ada kumis tapi ini kumisnya udah terpasang rapi kita lihat euro 4 ini ganteng polis di bagian bak kita pakai stainless ya sikunya jadi kalau yang lainnya sikunya pakai apa itu besi-besi atau plat biasanya kita pakai stainless bautnya sendiri kita lihat waduh biar tetap kinclong ya bolo namanya juga buat kerja kenyamanan tampilan juga harus diperhatikan selain kuat ini stand disini anti karat bolo di sekalian langsung ragat langsung okeh tapi awet nah nah untuk euro 4 nah ini yang paling diperhatikan ini kabel-kabelnya ini sangat banyak sekali jadi tergolong kabelnya ini ruwet ya bolo ini minusnya 300 ini perkabelannya sangat rawan sekali itu tok sih untuk yang euro 4 nah ini kita lihat ulah jelimet sekali soket-soketnya jadi sangat rawan kalau gak dirapikan ini rawan konslet ya bolo jadi baru langsung dirapikan langsung ini ini lihat selisihnya roda dengan selebar untuk euro 4 memang sangat tinggi bisa lebih dari 15 cm ini lebih tinggi sekitar 5 sampai 10 cm dari yang lama kita lihat looknya ini dia oh dan tak lupa dikasih topi selain untuk model topi ini juga berfungsi untuk fashion jadi dilihat biar sporty ini topinya tinggal pasang untuk udah finish baut buat dudukannya nanti tinggal ditempelin baut kiri kanan terus beres itu nanti pasang atas kabinnya bolo nah untuk apa ini namanya mesinnya mesin untuk bumpernya kita pakai ini jadi buka dan tutupnya cepat ya bolong gak lelet ini buka dan tutupnya nanti cepat ini dia kita pakai retagnya seperti ini nah itu dia tampilannya oke mantep toh bolong band sat-sat orang lemer mungga harum dune bolong bener sandedak manualin nah itu dia yang satunya bikin dua ya ini untuk yang samping ini nanti yang depan udah terpasang nah itu tadi bolong review kita progress untuk yang euro empat tinggal finishing kecil-kecil jadi tinggal sedikit lagi nanti l304 rilis arbitrat warayu bolong itu untuk kerja untuk kerja biar nyaman biar aman jadi pampernya dipasangin otomatis semua jadi mau naik turun kalau di medan yang sulit kita gak perlu turun dari kabin selain untuk safety juga itu buat istilahnya sore buat sun more aman mobile oke tadi juga udah bahas untuk L300 memang kabel-kabelnya sangat rawan jadi bagi jenengan yang ada L300 lama euro 2 atau yang baru euro 4 perkabelan itu sangat penting jangan sampai konslet kalau konslet seberat karena kabel-kabel di L300 memang sangat rumit sekali banyak rumit soket-soketnya sendiri juga banyak oke sekian jangan lewatkan like komen dan subscribe akun youtube channel wikap ganteng ya itu gratis jadi dukung kita support kita agar selalu bagikan info yang bermanfaat untuk jenis semua oke sekian dulu balaku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih